Intro Saat ini kita masih Berada di tol Solo Ngawi Mengikuti iring-iringan Bus Edu Trip SMK Tecmaco Masih menggunakan Huda Brite Bicara Tecmaco Sepertinya kita tidak bisa Lepas Dengan sosok Bapak Marimutu Sani Fasan Pria kelahiran Medan 17 Januari 1937 Pernah kuliah di Universitas Islam Sumatera Utara Dalam bisnis keluarga Sani Fasan Sanifasan bukanlah pertama kali Berbisnis kain Namun justru ayahnya Ayahnya Bapak Sin Naja Marimutu Terlibat dalam perdagangan batik Dengan Malaya Serta pindah ke Medan Pindah dari Medan ke Jawa Tengah Selama masa konfrontasi Dengan Malaysia Pada tahun 1960an Setari muda Marimutu Sani Fasan Sudah terjun Sudah terjun di bisnis tekstil Setidaknya sejak tahun 1958 Beliau hijrah ke Jakarta Pada tahun 1960 Dan dua tahun berikutnya Berbisnis di Pekalongan Di Pekalongan pada tahun 1962 Bapak Marimutu Mendirikan usaha pintar benang Dengan nama Firma Jaya Perkasar Kita menyalip bis kuning Perombongan SMK Tekmako Nama usahanya setelah tahun 1970 Adalah Tekstil Manufakturing Company Atau disingkat Tekmako Tekmako Bapak Marimutu Sanifasan Berhasil membeli pabrik Batik Di Batu Pada tahun 1972 Pada tahun 1972 Dan asetnya terus bertambah Di beberapa kota Tekstil produksi Tekmako Tidak hanya untuk kebutuhan Dalam negeri Namun juga untuk keperluan Luar negeri Selain tekstil Bisnis Tekmako Tekmako Kemudian merambah Ke bidang otomotif Jumlah Tekmako Perkasa Adalah keluarga Kendaraan komersial Menengah Yang diproduksi oleh Produsen mobil Indonesia PT Wahana Perkasa Auto Jaya Yang merupakan Perusahaan di bawah Grup Tekmako Mulai berproduksi Pada tahun 1999 Dengan membuat truk Dan pada Tahun 2021 Ikut memproduksi Varian kendaraan bus Kendaraan ini Terkenal Di Indonesia Sebagai truk dan bus Standar yang dioperasikan Oleh Tentara Nasional Indonesia Truk perkasa Diluncurkan Pertama kali Pada akhir 1998 Dengan Klaim Kandungan lokal Sebesar 90% TNI dan Polri Ada konsumen pertama Diperuntukkan Sebagai Kendaraan Militer Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton